Untuk mendalami teknis perekrutan tenaga guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Komisi 4 DPRD Kabupaten Sambas Lasa 1 Maret 2022 menggelar kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Ketibaan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sambas dipimpin Anwari bersama Wakil Ketua DPRD Sambas Suryadi diterima langsung PLT Kadis Dikbud Kota Pontianak, Pariono beserta jajaran menuju aula pertemuan. Kunjungan kerja dilakukan karena DPRD Kabupaten Sambas melihat perekrutan tenaga guru P3K sektor pendidikan masih menjadi sorotan. Sehingga Komisi 4 DPRD Kabupaten Sambas menggelar kunjungan kerja tersebut. Anwari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sambas menjelaskan tujuan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk mendapatkan masukan terkait perekrutan tenaga guru P3K tahap ketiga yang akan digelar bulan Maret ini. Menurutnya, perekrutan ini merupakan konsekuensi bagi pemerintah daerah menjadikan guru honorer sebagai pegawai P3K melalui seleksi perekrutan pegawai P3K. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah konsekuensi daerah dalam rangka untuk menjadikan guru honorer menjadi pegawai P3K. Saya rasa perlu kita tidak lanjuti untuk konsekuensi pemerintah daerah dalam rangka bagaimana P3K ini tetap bisa mengikuti seleksi sampai selesai. Meskipun konsekuensi dana akan kita berikan itu cukup besar juga dengan dana daerah yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah, namun dana daerah itu tidak akan bertambah sesuai dengan keguguran P3K. Saya rasa itu. Wakil Ketua DPRD Sambas Suryadi menyampaikan informasi yang didapat dari kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Ia berharap hasil kunjungan kerja tersebut bisa memberikan masukan efektivitas perekrutan tenaga P3K di Kabupaten Sambas. Kerja kita ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak ingin mempertanyakan karena di empat meskipun kuatan kota yang berada di Kabupaten Batat, salah satunya adalah kota Pontianak yang tidak merekutmen P3K. Dengan alasan tertentu diberikan penjelasan oleh KADIS Pendidikan Kota Pontianak, alasannya adalah memang permasalahannya adalah masalah keuangan. Kita pertanyakan apakah ada sanksi mereka terima, nampaknya mereka tidak punya sanksi. Karena dengan penjelasan-penjelasan yang masuk di akal oleh Kementerian, maka mereka dengan sendirinya berjalan seperti biasa. Ancaman yang kita terima waktu kita ketatang ke Menpart NB adalah ada sanksi yang akan diberikan kalau kita tidak merekutmen tenaga honorer dulu, khususnya P3K. Dalam kunjungan kerja tersebut, tampak anggota DPRD Sambas antusias mendengarkan paparan perekrutan pegawai P3K oleh PLT KADIS Dikbud, Kota Pontianak, Pariono. Selain itu, tampak Ketua Komisi 4 DPRD Sambas Anwari dan Wakil Ketua DPRD Sambas Suryadi menyampaikan tujuan kunjungan kerja serta menjelaskan kondisi perekrutan pegawai P3K yang telah dilakukan di Kabupaten Sambas. CSM TV Madahkanye